Intro Hasil akhir penghitungan suara adalah Sri Sultan dengan jumlah suara 3 Uret Sumojo dengan jumlah suara 21 Sudirman Maaf saya terlambat Perhitungan suara ini belum selesai Semua suara sudah habis dihitung Dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam ruangan ini Tapi saya membawa 6 mandat Dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumater Semua sepakat untuk memilih Sudirman Tuhan Perdana Menteri Bagaimana dengan terpilihnya Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TKR? Dia itu dulunya peta Peta itu bentukan Jepang Semua kolaborator Jepang Harus disingkirkan Saya khawatir Negara ini akan menjadi negara fasis Jepang Merdeka 100% Pemikiran Tuhan Tentang kemerdekaan yang 100% Memang sudah tidak bisa ditawar lagi Saya sangat setuju Tuhan Betul itu Sekarang ini sudah tidak saatnya lagi Kalau kita terus menerus melakukan perundingan Demi perundingan dengan pihak asing Lembeknya Perdana Menteri Sahrir Itu sangat merugikan kita Yang berjuang secara fisik Untuk mempertahankan kemerdekaan ini Dari diplomasi Diplomasi yang dilakukan itu Malah membuat kemunduran Namun Jika saya harus melawan pemerintah Saya tidak sepakat Tuhan Mungkin cara kita berbeda Saya tentara Saya membela pemerintah Untuk merdeka 100% Jika Tuhan Malaka mempunyai cara lain Silahkan Terima kasih Tadkala negara Indonesia merdeka Didirikan rata-rata orang Yang mengemudikannya Adalah bekas pegawai dan pembantu Jepang Hal ini menjadi halangan Untuk membersihkan masyarakat kita Dari penyakit Jepang Yang berbahaya Untuk jiwa pemuda kita itu Jika gara-gara diplomasi itu Kita terpecah pelah Saya tak segan-segan Akan mengambil alih kebijakan sendiri Jadi Apa kita akan mendukung Perjuangannya Tan Malaka Tan Malaka terlalu radikal Kita harus perlahan-perlahan Dan kita tetap berjuang Sebagaimana kewajiban tentara sejati Tidak menjadi alat politik Bapak-bapak ini dari mana Ada keperluan apa Datang kemari Boleh Saya lihat surat-suratnya Perdana Menteri akan kami bawa Ini urusan sangat mendesak Tunggu dulu Apapun karena Dan Panglima Besar Sudirman Tahu akan hal ini Lebih baik Bapak-bapak menghadap atasan dulu Babar padi Ada fokus Setelah Sahrir Dan pecepat-pecepat tinggi lainnya Diculik dan dimana di Solo Saudara saksi Sangat tidak mungkin Rukum penculik Perdana Menteri Sahrir ini bergerak Tanpa persetujuan dari Tuan Panglima Besar Penculikan ini adalah awal dari Peristiwa Rencana Besar Gudeta 3 Juli 1966 Dimana Tuan Panglima sendiri yang menaikkan maklumat Memaksa pemberhentian Kabinet Sahrir Selama saya menjadi tentara Apalagi terpilih Menjadi Panglima Besar Kesetiaan saya sebagai Panglima Besar Dan pasukannya Adalah kesetiaan mutlak Bagi pemerintahan Soekarno-Hatta Tentara kita belum padu Sungguhpun diantara mereka ada yang menyimpang Saya dan pasukan saya akan tetap mendukung Pemerintahan yang sah Rihal maklumat Pembubaran Kabinet Sahrir Itu sama saja menyalahgunakan Wewenang sebagai Panglima Besar Dan itu tidak pernah terbesit sedikitpun di kepala saya Untuk menyetujui hal yang mengancam Untuk pemerintahan yang sah Terima kasih telah menonton